Halo guys, saya Filipus Limijaya. Terima kasih sudah kembali menyaksikan Nomad Golf YouTube Channel. Di golf vlog kali ini saya mau mengajak teman-teman mengunjungi salah satu golf store favorit saya. Dan hari ini saya ada rencana untuk fitting partner saya di sana juga. Jadi tonton terus videonya sampai selesai untuk melihat golf store Leonian Cabang Patna Indah Kapuk. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe untuk support terus Nomad Golf YouTube Channel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ya jadi sekarang kita sudah ada di lantai 2 golf store Leonian Cabang Patna Indah Kapuk. Di lantai 2 ini memang kelihatannya khusus untuk seksion golf equipment dan juga golf fitting. Hari ini saya rencananya mau fitting partner saya. Yang menarik dari golf store ini kalau misalnya teman-teman mau trial golf equipment ataupun fitting session, kita harus book slot terlebih dahulu. Jadi cukup fair untuk setiap orang bisa kebagian waktu mencoba golf equipment ataupun fitting equipment goldnya. Nah yang spesial dari Leonian Pantai Indah Kapuk ini kalau teman-teman mau doing fitting untuk setiap equipment itu free of charge. Jadi memang mereka mau membantu golfer-golfer untuk bisa improve permainannya dari segi data analisis. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi untuk pattern fittingnya, kita sudah ditemani oleh Mas Yono ya Mas? Dari Leonian Pantai Indah Kapuk. Boleh tahu nggak kalau fitting pattern itu biasanya prosesnya apa aja sih? Untuk di sini kita ini ada 5 poin aja. Pertama itu offset pattern. Offset pattern. Terus ada keseimbangan. Oke balance-nya. Balance-nya sama ada alignment. Kan banyak modelnya. Untuk distance-nya itu berhubungan sama insert. Poin kelima panjang. Panjang dari pattern itu sendiri? Ya itu lebih ke impact. Oh oke, jadi panjang itu menentukan impact-nya ya nantinya. Kita langsung coba aja Mas? Boleh. Dengan Mas Yono dari Leonian Pantai Indah Kapuk. Kita pattern fitting. Oke. Oke, untuk poin pertama itu penentuan offset. Jadi offset itu ada 3 karakter. Itu ada full offset. Flumber neck. Ada center shaft. Dia lurus aja. Oke. Ya nggak ada bengkoknya ya di ujungnya. Ini double band. Ini menentukan ball posisi. Ball posisi itu ada 3 karakter. Pertanyaan bola itu di tengah, di kanan, sama di kiri. Penempatan bola itu di kanan itu sarannya pakai yang ini. Lumber neck. Lumber neck. Jadi kalau untuk bola di sebelah kanan. Kanan sekitarnya. Sekitar, ya. Lumber neck. Untuk ball posisi yang lebih prefer di kiri. Ini pakai yang center shaft. Tidak ada offset. Oke. Posisi bola di tengah. Sejajah sama kancing wadu. Oke. Ini pakai yang setengah offset. Setengah offset. Setengah offset. Ini tidak ada offset. Sama full offset. Oke. Untuk poin kedua itu. Ada kesimbangan pattern. Oke. Jadi kesimbangan pattern itu ada 2. Ada toe hang. Face balance. Face balance. Nah ini berhubungan sama parting stroke. Oke. Parting stroke itu ada 2 juga. Ada 2 karakter. Ada yang. Oke. Ada 2 karakter. Ambil lurus. Ambil lurus. Hmm. Sama ada yang. Yang long-long. Yang arc. Oke. Jadi. Ada seperti line nya. Ada yang lurus. Dan juga ada yang seperti kayak arc. Gitu ya. Oke. Kalau parting stroke nya dia. Yang long. Dia pakai yang toe hang. Kalau parting stroke nya dia. Ambil lurus. Pakai face balance. Pakai face balance. Dan untuk poin ketiga itu. Penentuan alignment. Ini kan alignment. Jadi semua brand itu. Enggak harus audisi. Dia ada alignment nya. Jadi ini cocok-cocokan juga. Ini lebih buat ngarahin target. Poin keempat. Itu distance. Distance itu berhubungan sama. Insert pattern. Jadi ini yang soft. Ada yang. Yang milk. Yang milk. Yang full besi. Oke. Yang milk sama yang soft. Nah ini. Ini kan ada lapisan nya ya. Ini ada uriten nya. Kalau ini memang bahan dasar dari pattern nya langsung ya. Iya. Kalau orang yang sering kurang. Yang bisa ramen pakai yang. Yang lebih soft. Jadi itu. Kalau untuk yang sering lewat. Bisa ramen. Yang lebih. Keras. Atau milk. Untuk poin kelima itu panjang. Nah panjang itu harus diukur. Nanti kita coba ukur juga ya. Biasanya diarahin gak Pak? Diarahin ya biasanya. Coba diarahin aja. Oke set up. Nanti saya ukur. Oke. Ukur panjang nya sama arahnya. Jangan bener aku dulu. Jadi kita mengarahin. Untuk. Diukur panjang dan set up nya. Ke lubang sana ya mas ya. Iya. Oke. Oke. Maaf ya. Oke. Guys. Ini. Mas Yono. Pakai laser. Jadi dari. Phase pattern nya. Ada laser yang. Mengarah ke lubang. Jadi untuk bisa tau ya mas. Ya. Alignment nya ini. Sebenernya. Mengarah lurus ke lubang. Atau enggak. Gitu. Jadi disini. Sekarang. Mau cek. Parting stroke nya itu udah lurus. Oke. Sekarang kita cek. Parting stroke nya. Seperti apa. Seperti apa. Untuk. Parting stroke nya. Sebenernya gak terlalu. Up banget sih. Masih ada cenderung lurus. Itu masih bisa pakai face balance. Nah. Kenapa tadi. Kecenderungan sering ke kiri. Aim nya udah lurus. Emang normalnya. Kalau buat posisi di tengah. Dia pasti bakalan nutup. Jadi untuk jenis. Parter ini. Parter. Ini. Offset nya. Full offset. Kalau misalnya posisi bola di tengah. Itu akan cenderung nutup. Iya. Karena dia emang dibikin. Agak sedikit di kanan. Sekitar 2 bola dari tengah. Mungkin kalau mau. Quick fix. Ball position nya. Yang lebih kanan. Cuman kan. Kalau di kanan kan. Jadi merubah kebiasaan. Itu kan gak disarankan. Kedepannya kalau emang. Cari parter lagi. Yang baru. Disarankan saya ya. Sesuai. Atau kebutuhan. Jadi untuk jenis. Parting stroke saya itu. Cocoknya. Face balance. Press balance. Terus ball posisi nya. Lebih ke tengah. Oke. Terus sarankan yang pakai. Yang setengah offset. Parter ini sebenarnya. Kurang disarankan. Untuk parting stroke sesuai. Miss nya pasti akan ke kiri. Karena em nya sudah lurus. Em nya sudah lurus. Tapi. Memang karakter. Parter nya ini yang. Tutup. Tutup pastinya. Karena dia kan juga. Kurang balance. Karena ini kan. Toe nya lebih berat. Daripada heel. Toe nya ngehang. Jadi sebelumnya kan. Toe hang. Detail banget guys. Untuk panjang. Kira-kira seperti. Kalau panjang sudah oke tadi. Saya cek. Saya jatuhin bola kan. Dari mata sebelah kiri. Itu sudah sejajar. Itu tekniknya. Jadi. Kalau kita jatuhin bola. Ketika kita posisi parting itu. Kita jatuhin bola dari mata. Itu harus. Itu sejajar. Dengan face nya ya. Iya. Oke. Jadi mata kita tuh sejajar. Di atas bola. Jadi peralunsi nya itu adalah. Di offset nya yang kurang jatuh. Kalau alignment gak ada masalah. Tadi alignment nya bagus. Guys. Jadi. Sebenarnya bisa. Kita. Antara merubah. Kebiasaan. Atau belanja sih ya. Sepertinya mas ya. Guys. Jadi itu tadi. Cukup cepet. Bisa ketahuan problem nya. Jadi ini kan yang. Patter full offset. Ini kalau dilihat. Dari grip. Ini face nya itu ada di sebelah kanan. Dari shaft. Oke. Yang full offset. Mau berat apapun sama. Jadi kalau ditarik garis lurus. Dari shaft. Di sini pas dengan. Face nya ini pasti ada di kanan. Sebelah shaft. Oke. Oke. Kalau yang setengah offset. Dia kalau dilihat dari grip. Dia face nya ini. Kayak masuk di dalam shaft. Lurus. Jadi sejajar. Dari titik shaft. Sampai face. Ini sejajar. Ini masuk. Oke. Untuk yang. Untuk yang center shaft. Ini face nya lebih ke kiri dari shaft. Jadi kalau misalnya. Dari sini. Kita tarik garis lurus. Iya. Dia akan. Sedikit ke kiri. Iya. Makanya dia bulbosinya di kiri. Ilmunya keren banget ini. Jadi guys. Kita mungkin mau coba. Beberapa. Patter dengan offset yang berbeda ya mas. Jadi mudah-mudahan. Kita bisa cek lagi. Patter yang paling optimal itu seperti apa. Oke. Jadi yang direkomendasi ini. Ini bentuk offset nya. Setengah offset. Setengah offset. Iya. Sama double band. Double band. Oke. Coba ya. Yang kedua. Oke. 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 So far kayaknya yang paling solid ini ya mas ya Oh the C11 ya Iya Oke kita coba ya 3 bola ya Setelah kita coba beberapa putter tadi Disini si Mas Yono punya checklistnya juga Untuk summary tentang fitting yang sudah kita lakukan Boleh dijelasin sedikit mas? Oke Untuk poin pertama kan tadi mencocokkan bola posisi set up Nah itu bola posisinya kan di tengah Oke Ini saranin pake yang double band karena pati truknya hampir lurus Oke Masih hampir lurus lah, gak aneh banget Saranin pake face balance Untuk alignment ini gak ada masalah Jadi pake alignment apapun masih aman Untuk poin keempatnya, untuk distance controlnya kan tadi pake soft pun masih aman Jadi soft juga masih oke kok Gak perlu yang keras juga Untuk poin kelima itu panjang Jadi panjangnya itu tadi udah oke 3-2 Mas Yono, terima kasih banyak mas untuk waktunya Ini berguna banget informasinya mas Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi mas Untuk bahas putter lebih detail lagi Sekali lagi terima kasih ya mas ya Salam untuk tim yang lainnya juga Ya guys, itu tadi golf vlog tentang putter fitting di Leonian Golf Cabang Pantai Indah Kapuk Saya juga mau ucapin terima kasih untuk Leonian Pantai Indah Kapuk Yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bikin vlog disini Jangan lupa juga untuk tonton video-video golf saya yang lainnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Nomad Golf Sampai ketemu di video-video golf berikutnya Thank you for watching Stay healthy, stay golfing, and God bless you all Sub indo by broth3rmax